Gubernur Jabar Ridwan Kamil memaklumi soal kritikan warga lewat spanduk terkait jalan rusak, seperti yang ditemukan di Garut. Menurutnya, dalam dua tahun terakhir, anggaran pemprov Jabar terfokus pada penanggulangan COVID-19. Sehingga, ada aspek lain seperti infrastruktur jalan yang terabaikan, makanya tahun ini saya tidak membangun yang lain-lain, fokus ke jalan, jadi 2023 pemprov Jabar fokus ke jalan, dan tahun depan juga fokus ke jalan. Ini untuk menjawab permasalahan situasi, tuturnya. Ia mengatakan selama memimpin Jabar, ada hal yang namanya disrupsi COVID-19, sehingga banyak tujuan-tujuan pembangunan yang terkendala, atas nama pribadi dan pemerintah juga saya mengaturkan permohonan maaf di tahun terakhir ini jika ada hal-hal yang kurang. Tentu Jawa Barat akan terus bergerak maju siapapun pemimpinnya, insya Allah menjadi yang lebih baik. Tuturnya, Ridwan Kamil kembali menegaskan bahwa pada 2023 terdapat 71 ruas jalan di Jabar yang sedang dalam pengerjaan atau perbaikan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!